Pendekar mabuk jilid 30. Usahanya ini ternyata berguna sekali, oleh karena tiba-tiba ia melihat bayangan tinggi besar keluar dari gua itu. Ketika bayangan itu berhenti di depan gua, Kui Hwa terkejut sekali karena bayangan itu adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar seperti seorang raksasa dalam dongeng. Tidak saja tubuhnya yang besar, akan tetapi pakaiannya juga aneh sekali. Berbeda dengan pakaian orang Han. Kulit mukanya kehitam-hitaman. Selananya panjang hitam dan bajunya hijau dengan leher baju hitam pula. Ia memakai kain kepala yang aneh bentuknya dan biarpun di bawah hidungnya tidak ada kumis, akan tetapi dari bawah kedua telinga ke bawah penuh dengan jenggot hitam yang lebat. Orang itu memakai ikat pinggang yang luar biasa, yakni rantai baja yang besar dan berat dilibatkan ke pinggangnya dan ujungnya tergantung ke bawah. Pada saat itu, orang berkulit hitam ini sedang memanggul sebuah paha kijang yang telah dipanggang. Dan setelah ia-ia tiba di depan gua, ia memandang ke kanan-kiri, kemudian ia duduk di atas batu dan menggerogoti paha kijang itu. Kui Hwa berlaku hati-hati sekali, tidak bergerak dari tempat sembunyinya dan hanya memandang penuh keheranan, juga ia merasa khawatir. Apakah harta pusaka itu telah ditemukan dan diambil oleh raksasa ini, pikirnya. Ia tidak takut kepada raksasa yang tingginya hampir dua kali tubuhnya sendiri itu. Akan tetapi lebih baik jangan mencari perkara dan perkelahian dalam tempat yang aneh ini. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara memanggil dan tak lama kemudian muncullah seorang gundul keit yang segalanya merupakan kebalikan dari raksasa itu. Kalau raksasa itu kulitnya hitam, orang ini kulitnya keputih-putihan dan matanya biru. Kepalanya gundul sama sekali dan tubuhnya pendek kecil. Akan tetapi larinya cepat sehingga Kuihawa menjadi kaget karena maklum bahwa ginkang dari orang keit ini masih lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Badasingh si keit itu berkata kepada raksasa yang masih enak-enak makan paha kijang sambil duduk di atas batu. Kita sudah terlalu lama di sini. Mengapa kita tidak berusaha mengambil peti-peti itu ke Ailojin, kata orang aneh yang bernama Badasingh itu dengan bahasa Han yang kaku. Tak mungkin diambil sekarang. Tempatnya terlalu dalam dan jauh. Kita harus menanti sampai ada orang lain yang mengambilnya untuk kita, kemudian kita merampasnya dari mereka. Bukankah itu lebih mudah lagi? Hahaha siapa yang mengetahui tempat ini selain kita bodoh? Banyak yang tahu, bahkan aku mendengar bahwa dari kota raja akan datang serombongan orang untuk mengambil harta itu. Kita sendiri takkan mungkin mengambilnya. Jalan turun tidak ada, si keit itu memandang dengan mat marah dan agaknya tidak percaya kepada si raksasa itu. Badasingh, jangan kau mencoba menipuku. Ini usaha kita berdua maka kau tidak boleh membohong kepadaku. Tiba-tiba Badasingh mengeram bagaikan suara seekor gajah, dan dengan marah sekali ia membanting paha itu ke atas batu yang didudukinya sehingga paha itu berikut tulang-tulangnya hancur lebur. Koei Lojin. Tidak ada manusia yang bisa hidup setelah memati aku sebagai pembohongnya bangun berdiri dan menyerang si keit itu dengan hebat. Si keit ternyata juga liai sekali karena sekali lompat ke samping ia dapat menghindarkan diri dari serangan itu. Badasingh, aku tidak mau berkelahi dengan kau tanpa alasan. Pendeknya, kalau kita bisa mengambilnya, kita ambil sekarang. Kalau tidak bisa, mari kita pergi dari sini. Aku sudah bosan tinggal di tempat asing ini, kau mau pergi? Pergilah. Siapa melarangmu kata si raksasa. Koei Lojin, kakek aneh, itu tertawa bergelak dan dengan jari telunjuknya yang pendek ia menudin kepada Badasingh. Hahaha. Jangan coba berlaku licik. Badasingh. Kalau kau tidak mau pergi, itu berarti kau hendak mengambil sendiri harta itu. Kau benar-benar curang, sudah kukatakan bahwa aku menanti orang yang dapat mengambilnya. Kemudian aku akan merampasnya. Kau boleh pergi kalau kau kehendaki. Akan tetapi aku akan menanti di sini kau bohong koei Lojin dalam marah lupakan pantangan ini. Bagaikan harimau terluka Badasingh melompat dan menerkam koei Lojin. Kalau aku bohong kau harus mampus teriaknya marah. Kini keduanya tidak main-main lagi, mereka bertempur hebat. Tenaga Badasingh benar-benar hebat dan batu karang yang terkena sambaran tangannya di waktu ia menyerang, menjadi hancur berkeping-keping. Akan tetapi, si Kate itu benar-benar lincah dan gesit sekali sehingga pertempuran itu benar-benar hebat. Kuihawa memandang dengan hati bergebar. Ia merasa kagum sekali menyaksikan kelihayan dua orang aneh ini dan ia mengaku bahwa dia sendiri takkan dapat menang melawan seorang di antara mereka. Tiba-tiba si Kate mengeluarkan senjata, yakni sebatang cambuk lemas yang berduri. Cambuk itu tadinya digulung dan disimpan di dalam saku bajunya. Akan tetapi setelah dilepaskan, cambuknya yang berduri itu panjangnya lebih dari empat kaki. Bagus, kau memang betul-betul ingin mampus seru Badasingh yang segera membuka ikat pinggangnya, yang terbuat daripada rantai baja yang besar itu. Rantai ini lebih panjang lagi, kira-kira ada tujuh kaki panjangnya. Pertempuran hebat dimulai dan Kuihawa makin bengong dan kagum melihatnya. Kalau cambuk berduri itu bergerak-gerak dengan gesit dan lihai seakan-akan ular hidup, adalah rantai baja itu luar biasa dasyatnya. Angin sambarannya saja membuat daun-daun pohon bergerak-gerak bagaikan tertiup angin dan tanah di sekitar tempat pertempuran itu mengebulkan debu ke atas. Ternyata bahwa si Kate itu kalah tenaga dan kalah hebat senjatanya, tubuhnya bergulingan. Badasingh memburuh dengan cepat dan sekali kakinya menendang terdengar jerit ngeri dan tubuh koailojin terlempar jauh dan masuk ke dalam jurang yang tak terlihat dari atas dasarnya, saking dalam dan gelapnya. Kuihawa bergidik dan merasa bulu tengkutnya berdiri. Dengan adanya raksasa hebat ini menjaga gua kilin, tak mungkin baginya untuk mencari harta pusaka itu. Untuk maju menyerang, sama dengan bunuh diri, oleh karena maklum bahwa ia takkan dapat menangkan raksasa hitam ini. Oleh karena itu, Kuihawa lalu turun lagi dengan diam-diam dari bukit Hang San. Ia hendak menanti sampai datangnya kawan-kawannya, terutama sekali datangnya kedua suhengnya, Puihyat dan Puihok. Sungguh pun raksasa itu merupakan lawan yang amat tangguh, namun bertiga dengan suheng-suhengnya, ia tidak merasa takut. Oleh karena itu, Kuihawa lalu tinggal di dusun kecil di lembah sungai Wong Ho yang berada di kaki bukit Hang San untuk menanti datangnya kedua suhengnya. Ia menanti beberapa hari lamanya, akan tetapi kedua suhengnya belum juga datang. Sehingga saking kesalnya ia menghibur diri, menyewa perahu kecil, dan mendayung di sungai Wong Ho sambil menonton para nelayan mencari ikan. Ketika ia sedang duduk termenung di dalam perahunya, tiba-tiba ia melihat seorang nelayan tua yang menyebar jala ikan sambil mencucurkan air mata. Berkali-kali nelayan itu menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyusut air matanya yang turun mengalir di sepanjang kedua pipinya, bahkan kadang-kadang kalau jalannya tidak menghasilkan ikan, ia menjatuhkan diri di dalam perahu dan menangis terseduh-seduh. Melihat hal ini tergeraklah hati Kuihawa. Ia mendayung perahunya mendekat. Setelah perahunya menempel perahu nelayan itu, ia bertanya, Lepek, kau kenapakah? Apakah yang membuatmu demikian berduka sehingga kau bekerja sambil menangis nelayan itu menengok? Dan ketika melihat Kuihawa yang gagah dan cantik, ia menangis makin sedih. Kuihawa mengikatkan tali perahunya pada ujung perahu nelayan itu, lalu berpindah perahu. Lepek, kesukaran apakah yang kau derita? A. Ceritakan kepadaku, barangkali aku dapat menolongmu. Aku tidak kaya akan tetapi percayalah, pedangku ini sudah banyak menolong orang yang tertindas mendengar ucapan ini. Kakek itu lalu mengeringkan air matanya dan berkata dengan suara ragu-ragu, Siochia, benar-benarkah kau pandai bertempur menggunakan pedang Kuihawa tersenyum? Pandai sih tidak. Akan tetapi sudah banyak penjahat mengakui kelihayanku sehingga mereka memberi julukan Dewi Tangan Maut kepada ku mendengar ini. Kakek itu segera memberi hormat dan berkata dengan girang, Ah, tidak taunya Nona adalah seorang pendekar pedang. Agaknya Tianyang menurunkan Lih Yap ke sini untuk menolongku. Sudahlah, Lepek, jangan banyak sungkan. Ceritakanlah semua penderitaanmu kepada ku kakek itu menghela nafas berkali-kali, kemudian ia menuturkan keadaannya. Aku mempunyai seorang anak perempuan yang sudah remaja putri, dan sungguhpun aku sendiri yang menyatakan, akan tetapi anakku itu termasuk golongan gadis cantik. Di dalam hutan Ban Siong Lim terdapat serombongan bajak laut yang kejam. Sungguhpun mereka itu jarang sekali mau mengganggu kampung kami yang miskin. Akan tetapi, pada suatu hari kepala bajak laut yakni kepalanya yang termuda karena mereka itu mempunyai tiga orang pemimpin, mengadakan perjalanan untuk melihat-lihat di kampung kami. Sungguh tak beruntung sekali, anak perempuanku berada di luar rumah dan terlihat olehnya. Kepala bajak itu merasa suka dan tanpa banyak cakap lagi ia membawa pergi anakku bangsat kurang ajar kuihawa memaki gemas. Ibu anak itu telah lama meninggal dunia dan aku hanya hidup berdua dengan anakku itu, maka dapat lihiap bayangkan betapa hancurnya hatiku. Dengan melupakan bahaya, aku lalu mengejar sampai ke hutan Ban Siong Lim itu untuk minta kembali anak perempuanku. Akan tetapi, kepala bajak itu minta uang tebusan sebanyak 300 tel. Dari mana aku dapat mengumpulkan uang sebanyak itu? Maka, aku berusaha untuk menjala terus-menerus yang malam untuk menebusan aku. Akan tetapi agaknya Tian sedang memberi hukuman kepadaku, lihiap. Buktinya, jalaku jarang sekali menghasilkan sesuatu kakek itu lalu menangis lagi. Lopek kata kuihawa sambil memegang pundak nelayan itu. Sudahlah, jangan kau menangis. Antarkan aku ke tempat bajak sungai itu dan akulah yang akan mengambil kembali anak perempuanmu. Kakek itu memandang dan nampaknya terkejut dan cemas. Akan tetapi, mereka itu lihai sekali, lihiap. Apakah kau tidak percaya kepadaku kakek itu tidak berkata sesuatu, lalu mendayung perahunya ke pinggir. Mari kita berangkat sekarang juga, lihiap, katanya. Demikianlah kuihawa bersama nelayan tua itu pergi ke hutan Ban Siong Lim yang berada di tepi sungai. Kedatangan mereka disambut oleh tiga orang kepala bajak yang bertubuh tegap-tegap. Tentu saja tiga orang bajak itu memandang kepada kuihawa dengan metel, terbelalak saking kagum. Belum pernah mereka melihat seorang gadis secantik itu. Sebelum tiba di tempat itu, kuihawa telah bertanya kepada nelayan itu tentang keadaan ketiga orang kepala bajak ini. Ketiganya adalah bajak-bajak sungai Wong Ho yang amat terkenal dan disebut Wong Ho Sam Kui, tiga setan dari Wong Ho. Yang tertua bertubuh pendek tegap berkepala botak bernama Lo Watek, Yang kedua Loh Siang dan yang ketiga masih muda dan tampan juga bernama Lo Walew. Ketiga orang bajak sungai itu bukanlah bajak-bajak biasa, karena mereka benar-benar memiliki ilmu silat yang tinggi. Mereka itu adalah murid-murid Butong San yang menyeleweng. Ketika berhadapan dengan tiga orang kepala bajak itu, tanpa memperdulikan anggauta-anggauta bajak yang jumlahnya belasan itu dan yang mengurung tempat itu sambil tertawa-tawa, Kui Hwa bertanya, Kalian bertigakah yang disebut Wong Ho Sam Kui Lo Watek melangkah maju dan berkata, Benar nona manis. Apakah kehendakmu mencari kami bertiga tak lain? Aku datang untuk mengambil kembali anak perempuan dari nelayan tua ini. Sambil berkata demikian, Kui Hwa mencabut pedangnya. Tinggal kalian pilih saja. Kembalikan anak perempuan itu atau kalian akan berkenalan dengan Dewi Tangan Maut Wong Ho Sam Kui itu saling pandang, kemudian meledaklah suara ketawa mereka, diikuti oleh suara ketawa dari sekalian anak buahnya. Untuk daerah ini, nama Dewi Tangan Maut memang tidak dikenal. Sungguh lucu kakek nelayan ini. Agaknya ia merasa kasihan kepada kita, sehingga mengantarkan seorang anak perempuan yang lebih cantik lagi. Lui T, adik Lui, jangan kau wiri hati. Kau sudah mendapat bunga harum dari dusun itu dan yang kini adalah bagianku, kata Longtek kepada adiknya yang hanya tersenyum-senyum memandang kepada Kui Hwa dengan amat kurang ajar. Bukan main marahnya Kui Hwa mendengar ucapan yang amat menghinanya itu. Kalian memang sudah bosan hidup serunya dan ia menerjang dengan pedangnya. Pada saat itu ketiga kepala bajak itu melompat ke belakang dan melihat lompatan mereka itu bukan main terkejut hati Kui Hwa. Dari kera mereka melompat ke belakang amat cepat dan lincahnya itu, tahulah Kui Hwa bahwa ketiga orang lawannya ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu sila tinggi. Sungguh mengherankan, di daerah ini benar-benar banyak terdapat orang pandai. Baru saja ia bertemu dengan raksasa hitam dan si Kate yang berilmu tinggi dan sekarang ia menghadapi tiga orang kepala bajak yang berkepandayan tinggi pula. Akan tetapi ia tidak takut dan menyerang dengan pedangnya. Melihat gerakan pedang gadis itu lihai dan cepat, kepala bajak yang tertua, yakni Longtek, segera mengangkat dayungnya menangkis sambil berkata kepada kedua adiknya, Jangan kalian membantu, biar aku sendiri mencoba kepandayan calon nyonyaku maka bertempurlah Kui Hwa melawan Longtek yang benar-benar tangguh. Sebetulnya dalam hal kepandayan silat, Kui Hwa tak usah kalah oleh Longtek, hanya saja dalam hal tenaga ia masih kalah. Apalagi orang Shiloh itu mempunyai senjata istimewa, yakni sebatang dayung yang panjang dan berat sehingga ia merupakan lawan yang benar-benar berbahaya. Pada saat pertempuran berjalan seru, dari tengah sungai tampak sebuah perahu didayung ke pinggir dan dua orang pemuda melompat ke darat sambil mencabut pedangnya. Sumoy, jangan takut, kami datang membantumu orang-orang ini bukan lain adalah Kui Hwa dan Kui Hwa. Besarlah hati Kui Hwa melihat kedatangan kedua suhengnya ini dan pertempuran makin hebat, karena kini Loh Siang dan Loh Lui maju menyambut kedua saudara Pui itu dan pertempuran terjadilah dengan sengitnya. Para anggauta bajak sungai melihat ketangguhan ketiga orang murid Hoa San Pai itu menjadi tidak sabar dan mereka mulai maju mengeroyok. Kepandayan Kui Hwa dan kedua suhengnya sesungguhnya berimbang dengan kepandayan Wong Ho Sem Kui, maka setelah anak buah bajak sungai yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan itu maju membantu, tentu saja ketiga murid Hoa San itu mulai terdesak hebat dan terkurung rapat. Namun mereka melakukan perlawanan sengit dan mati-matian sehingga pertempuran berjalan lama dan di antara anggauta-anggauta bajak tidak ada beberapa orang yang sudah menjadi korban pedang Kui Hwa dan kedua suhengnya. Betapapun juga, para bajak itu masih mengurung terus, sehingga keadaan tiga orang muda itu makin berbahaya. Sukar bagi mereka untuk dapat meloloskan diri, karena selain kurungan amat rapat, juga ketiga Wong Ho Sem Kui itu mainkan dayung mereka dengan amat cepatnya sehingga Kui Hwa dan kedua saudara Kui harus menggerakkan seluruh kepandayan dan perhatian. Pada saat yang amat genting itulah muncul Tin Eng. Dengan amat ganas Tin Eng menyerbu dari luar kepungan dan dengan ilmu pedangnya Sin Eng Kiam Hoat yang lihai. Dalam beberapa gebrakan saja ia telah berhasil merobohkan beberapa orang bajak. Hal ini menimbulkan panik dan kekacauan pada pihak pengeroyok dan memperbesar semangat perlawanan Kui Hwa dan kedua saudara Kui. Dibantu oleh Tin Eng, mereka lalu menerjang ketiga orang Wong Ho Sem Kui sehingga mereka ini terpaksa mundur. Kui Hwa maklum bahwa biarpun Tin Eng datang membantu, namun apabila pertempuran dilanjutkan, pihaknya tentu akan kehabisan tenaga, maka ia lalu mendekati Tin Eng dan berbisik, kita tangkap kepala bajak termuda, Tin Eng tidak mengerti apakah kehendak kawannya itu dengan usul ini. Akan tetapi oleh karena ia tidak tahu asal usulnya pertempuran, ia hanya menganggukan kepala dan menurut. Demikianlah selagi Pui Kiat dan adiknya menghadapi Longpek dan Loh Sia, Kui Hwa berdua Tin Eng mendesak Loh Lui dengan hebat sekali. Sepasang pedang dari kedua orang darah itu membabat dan mengurungnya dengan gerakan luar biasa sehingga betapapun kosnya Loh Lui, ia menjadi bingung dan pening juga melihat sinar kedua pedang itu berkelebatan bagaikan dua ekor naga sakti mengurung tubuhnya. Sebelum ia sempat minta bantuan pada kawan-kawannya, tiba-tiba ujung pedang Tin Eng telah melukai lengannya sehingga terpaksa ia melepaskan gayungnya dan Kui Hwa mengirim totokan ke arah lambungnya dan robohlah Loh Lui sambil mengaduh-aduh. Kui Hwa memburu dan menambah dengan totokan pada jalan darah Tia Hwiat sehingga tubuh Loh Lui menjadi lemas tak berdaya sama sekali. Loh Teg dan Loh Sial marah sekali dan sambil memutar dayungnya, kedua kepala bajak ini menyerbu Kui Hwa dan Tin Eng. Akan tetapi, sambil tekankan ujung pedang pada dada Loh Lui, Kui Hwa membentak, mundur kalian dan tahan pertempuran ini. Kalau tidak pedangku akan menembus dadanya, Loh Teg dan Loh Sial terkejut dan melangkah mundur, lalu memberi perintah kepada anak buahnya untuk berhenti menyerang. Weng Hose M Kui kata Kui Hwa dengan gagah. Kami sebetulnya tidak hendak mencari permusuhan dengan kalian. Kalau kau memang sayang kepada nyawa saudaramu ini, lekas keluarkan anak perempuan nelayan tua itu untuk ditukar dengan saudaramu ini karena maklum bahwa nyawa Loh Lui berada di ujung pedang Kui Hwa, terpaksa Loh Teg dan Loh Sial memberi tanda kepada anggauta-anggautanya untuk mundur. Kemudian Loh Teg menjura kepada Kui Hwa dan berkata, Nihiyap, maafkanlah kami yang tadi tidak melihat orang-orang gagah. Kehidupan di tempat asing ini membuat kami berwatak kasar. Tentang anak perempuan nelayan itu, sesungguhnya ia menjadi istri tercinta dari adik kami Loh Lui dan menurut pendapat kami yang bodoh, agaknya tidak kecewa ia menjadi istri adik kami. Ia pun mencintai suaminya ini. Bohong tiba-tiba nelayan tua itu berteriak dengan marah. Anakku dibawa dengan paksa, siapa bilang tentang cinta? Hayo kembalikan anakku Loh Teg ternyum dan memberi tanda kepada seorang anggauta bajak untuk menjemput nyonya muda, tak lama kemudian datanglah seorang wanita muda yang cukup manis diiringkan oleh bajak tadi. Wee Kim tanda seru nelayan tua itu memanggil dan wanita muda itu cepat berpaling dan berseru, ayah tanda seru ia berlari menghampiri ayahnya dengan kedua tangan terpentang. Akan tetapi ketika ia lewat di dekat Kui Hwa dan melihat Loh Lui ditodong dadanya dengan pedang dan lengan Loh Lui terluka mengeluarkan darah, tiba-tiba ia berhenti dan menubruk Loh Lui sambil menangis. Hal ini sama sekali tak pernah diduga oleh nelayan tua itu, bahkan Kui Hwa sendiri menjadi pucat karena terkejut. Sementara itu, Loh Teg dan Loh Siang tersenyum saja melihat adiknya memeluk istrinya. Ah, kalau begitu, aku telah salah duga kata Kui Hwa yang lalu menyimpan kembali pedangnya dan menghampiri kakek nelayan itu. Loh Pek, biarpun mantumu seorang kepala bajak, akan tetapi anakmu telah menjadi istrinya dan kau lihat sendiri anakmu tidak menyesal menjadi istrinya. Oleh karena itu, kau tak perlu lagi ribut-ribut kakek nelayan itu berdiri sambil menundukkan mukanya yang pucat, matanya sayu dan nampak sedih sekali. Aku ditinggal seorang diri, aku sudah tua, siapa yang akan merawatku kalau aku sakit? Tanda tanya setelah berkata demikian, ia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil menangis. Kui Hwa berpaling memandang longkek. Orang dahulu berkata bahwa mau kepada anak perempuannya harus mau menerima orang tuanya pula. Oleh karena itu, ku harap Sam Witayong suka pula menerima kakek ini agar supaya dia selalu dekat dengan anak perempuannya. Ketiga kepala bajak menerima baik usul ini dan demikianlah, pertempuran yang hebat itu berakhir dengan perdamaian yang menyenangkan kedua pihak. Kui Hwa lalu mengajak kedua suhengnya dan Tin Eng pergi dari situ dan menuju ke bukit Hang San. Di tengah jalan mereka saling menuturkan pengalamannya masing-masing. Setelah menuturkan pengalamannya, Tin Eng bertanya kepada Kui Hwa, apakah kau tidak bertemu dengan Kang Lam Chiu Hiapun Guat Kong Kui Hwa menggelengkan kepala, akan tetapi kedua saudara Pui segera menuturkan pertemuan mereka dengan pemuda itu. Dia tentu sudah berada di tempat ini kata Tin Eng penuh harapan, akan tetapi sungguh heran mengapa ia tidak bertemu dengan kalian ketika Kui Hwa menceritakan tentang raksasa hitam itu, semua kawannya mendengarkan dengan terheran-heran. Orang itu benar-benar hebat dan mengerikan. Aku sendiri tidak berani untuk mendekati gua itu karena kepandaiannya amat tinggi dan aku takkan dapat menang. Maka aku sengaja menanti di sini dan kebetulan sekali ini hari tidak saja Jiwi Su Heng yang datang, akan tetapi juga adik Tin Eng. Dengan tenaga kita berempatku rasa kita tak perlu takut menghadapi raksasa yang menjaga gua itu oleh karena pertempuran tadi amat melelahkan Kui Hwa, juga kedua saudara Pui dan Tin Eng yang baru datang masih merasa lelah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerbu ke atas puncak Hang San pada keesokan harinya. Semenjak berpisah dengan Guat Kong, Cui Giyok melakukan perjalanan seorang diri untuk memenuhi permintaan Guat Kong yakni menuju ke Hang San menyusul murid-murid Hoa San Pai yang sedang mencari gua kilin tempat penyimpanan harta pusaka. Ia tidak mengambil jalan air seperti yang lain. Akan tetapi ia melakukan perjalanan darat melalui sepanjang pantai Sungai Wong Ho sebelah kiri. Pada suatu hari, ketika ia sedang berlari cepat di sepanjang lembah Sungai Wong Ho, melalui bukit-bukit kecil yang ditutup oleh rumput hijau yang indah, tiba-tiba ia melihat seorang anak laki-laki tanggung berusia kurang lebih 11 tahun sedang bersilat seorang diri di dekat pantai. Cui Giyok amat tertarik melihat gerakan kaki tangan anak itu amat lincah dan tangkasnya. Sedangkan wajah anak kecil itu amat tampan dan sepasang matanya bersinar. Sebelum Cui Giyok menghampiri, tiba-tiba ia melihat bayangan seorang Hwasyo berkelebat keluar dari belakang pohon. Hwasyo ini masih mudah dan wajahnya menyeramkan sekali, sepasang matanya mengandung nafsu jahat. Ha ha ha, bagus kata Hwasyo itu sambil melompat ke depan anak itu. Kau tentulah murid si tua bangka dari Kunlun. Anak baik, bukankah kau murid Kunlun Pai? Gerakan bu jelas menyatakan bahwa kau anak murid Kunlun Pai. Anak itu berhenti berlatih silat dan memandang dengan matanya yang tajam. Loh Suhau, siapakah? Teocu memang benar anak murid Kunlun Pai? Nama Teocu Kuye Cuek dan Suhu adalah lohon cinjin dari Kunlun Pai. Hwasyo itu tertawa bergelak dan memandang ke kanan-kiri. Di mana adanya lohon cinjin dari suaranya ternyata bahwa ia merasa takut. Suhu sedang memetik daun obat di bukit itu dan Teocu diharuskan menanti di sini berlatih silat. Bagus. Kalau begitu, kau harus ikut padaku tidak bisa lo Suhu. Tanpa perintah Suhu, Teocu tidak berani meninggalkan tempat ini, jawab anak yang bernama Kwei Cuek itu dengan tegas. Apa? Kau berani membantah kehendakku? Hayo ikut sambil berkata demikian si gundul itu mengulurkan tangannya hendak menangkap punda anak itu. Akan tetapi dengan gesit anak itu mengelak dan melompat ke belakang. Cui Giyok diam-diam merasa kagum dan senang melihat anak yang lincah itu. Akan tetapi Hwasyo tadi menjadi marah dan terus menyerang untuk menangkap anak itu. Tiba-tiba anak itu berseru keras dan tahu-tahu sebatang pedang kecil telah ia cabut dari punggungnya dan dengan pedang di tangan, ia menghadapi Hwasyo itu. Sepasang matanya menyinarkan keberanian luar biasa sehingga Hwasyo itu menjadi tercengang juga. Eh, eh tua bangka itu sudah melatih pedang padamu kata Hwasyo itu yang terus menubruk. Anak itu menggerakkan pedangnya dan terkejutlah Hwasyo tadi ketika melihat betapa gerakan pedang anak itu tak boleh dipandang ringan. Kau sudah dapat mainkan simtiau kiam sut? Hebat katanya dan ia lalu meloloskan sabuknya yang terbuat daripada sutra hijau. Sekali ia menggerakkan tangannya, sabuk itu meluncur ke arah leher anak itu yang segera menangkisnya dengan pedang. Akan tetapi ujung sabuk melibat pedangnya dan sekali betot terlepaslah pedang itu dari pegangan. Anak itu terkejut dan hendak melarikan diri. Akan tetapi dengan sekali lompatan saja, Hwasyo itu telah mengejarnya dan dapat memegang pundaknya dengan cengkeraman tangan erat sehingga anak itu meringis kesakitan. Pada saat itu cuwi giyok muncul dan membentak. Bangsat gundul, sungguh tak tahu malu Hwasyo itu terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Ketika melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di depannya dengan pedang di tangan kanan dan kiri, ia terkejut sekali. Hahaha katanya sambil memandang kagum. Kalau anak setan itu tidak mau ikut, lebih baik kau saja ikut kepadaku sambil berkata demikian. Ia menggerakkan sabuknya yang lihai itu untuk merampas kedua pedang di tangan cuwi giyok. Darah perkasa ini sengaja tidak mengelak sehingga ujung sabuk itu membelit pedang di tangan kirinya. Tiba-tiba cuwi giyok membetot pedangnya untuk membuat putus sabuk itu. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika mendapat kenyataan bahwa sabuk itu amat kuat dan tenaga pemegangnya juga luar biasa besarnya. Tak disangkanya sama sekali bahwa Hwasyo itu demikian lihai dan besar tenaga lewekangnya. Maka dengan cepat ia lalu menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk membabat putus sabuk yang melibat pedang kirinya. Hwasyo itu ternyata lihai dan cepat gerakannya karena sebelum pedang cuwi giyok membabat sabuknya ia telah melepaskan kembali libatan sabuk. Dan kini sabuknya bergerak-gerak bagaikan ular menyerang ke arah jalan darah cuwi giyok, merupakan totokan-totokan yang berbahaya. Akan tetapi ia mengeluh di dalam hati ketika mendapat kenyataan bahwa gadis itu bukan merupakan lawan yang empuk baginya. Sepasang pedang di tangan nona itu yang memainkan ilmu pedang im yang siang kiam hoak benar-benar luar biasa sekali sehingga beberapa kali Hwasyo itu harus melompat jauh dengan kaget karena hampir saja ia menjadi korban ujung pedang. Juga cuwi giyok merasa amat penasaran. Hwasyo itu hanya memegang sehelai senjata sabuk, akan tetapi amat sukar baginya untuk mengalahkannya. Maka ia makin marah dan mengerahkan seluruh kepandainya untuk mendesak sehingga Hwasyo itu terpaksa harus mengakui keunggulan cuwi giyok. Ia hanya dapat mengandalkan ginkangnya untuk melompat ke kanan kiri menghindarkan diri dari bahaya maut yang tersebar dari sepasang pedang di tangan nona itu. Setelah bertempur kurang lebih 30 jurus, Hwasyo itu tak tahan lagi. Tiba-tiba terdengar suara halus memuji, In Yang Siang Piam Hoat benar-benar hebat mendengar suara ini, Hwasyo tadi menjadi pucat dan ketika pedang cuwi giyok agaknya tertahan karena gadis ini pun mendengar seruan itu. Hwasyo itu lalu melompat jauh dengan gerakan naja hitam menembus langit. Ia berlompatan beberapa kali dan tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon yang banyak tumbuh di atas bukit. Cui giyok berpaling dan memandang kepada orang yang berseru memuji tadi. Ia melihat seorang kakek berjenggot panjang keputih-putihan yang membawa sebuah keranjang obat dan guci arak tergantung di hinggangnya. Melihat sikap kakek ini, ia dapat menduga bahwa ia berhadapan dengan seorang sakti, maka ia cepat menyimpan pedangnya dan menjura dengan penuh hormat. Sementara itu, anak kecil tadi menghampiri kakek itu dan berkata, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.